Halo para sobat gudang desain udah ketemu lagi nih sama Gede Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang berada di atas lahan yang tidak persegi nih Seperti apa nanti kita lihat Untuk ukuran tanahnya adalah 9x9 meter Ini untuk ukuran simpelnya dulu ya kak Sekarang kita langsung lihat aja yuk seperti apa desain rumah hari ini dari bagian tampak depannya Menginginkan desain rumah yang bisa terlihat gagah, banyak arah bukaan dari luar Serta ada area rooftop di bagian atas karpot itu adalah bunyi permintaannya Jadi bacakan dulu data-datanya ya Rumah ini berdiri di atas tanah 78 meter persegi Luas bangunannya 110, budgetnya dikisaran 390 sampai 450 juta Gede kok luas tanahnya 78 kan 9x9 Nah agar nasista bisa lihat itu Di bagian pojok dari denanya ada sisi yang terpotong berbentuk segitiga Jadi rumah ini bagian depannya memiliki lebar 9 meter Namun di bagian belakangnya hanya 6 meter Rumahnya kali ini pun akan memiliki 3 buah kamar tidur Satu di lantai bawah tadi dan dua di lantai atasnya ini ya kak Di bagian lantai atasnya ini juga akan ada area ruangan keluarga yang tepat berdampingan dengan area rooftop di bagian atas dari karpotnya Sementara untuk desain atapnya kira-kira seperti ini ya kak Gede menggunakan desain atap perisai pada desain rumah sore hari ini Yang mana bagian atap perisainya Gede kombinasikan dengan beberapa pasangan kanopi kaca Dan ada sebuah bukaan sunroof dari bagian atas kamar mandi yang ada di lantai 2 Khusus yang bagian lantai 2 nya tidak Gede bangun sampai ke bagian belakang Namun Gede sisakan 1,5 meter dari batas belakang tanah Jadi di lantai dasarnya bisa ada bukaan kanopi kaca lagi Tepatnya dari bagian atas area servisnya ya kak Nah sekarang kita lihat lebih detail bagian tampak depannya lagi Sobat Gede yang meminta ukuran ini menginginkan banyaknya bukaan menuju ke bagian dalam rumah Termasuk bukaan besar di bagian ruangan tangganya Seperti agar nanti kita lihat Tepat di bagian atas dari area teras dan pintu masuk utama ke rumah kali ini Ada satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian tangga di belakangnya Untuk membentuk bagian tampak depannya ini Gede juga memandukan pasangan panel cornwood Cat outdoor yang berwarna putih dan juga abu-abu ya kak Setelah kita lihat sisi kanan kita akan pindah ke sisi bagian tengah rumah Di bagian tengah rumah ini juga ada bukaan jendela besar di lantai dasar dan di lantai 2 Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur ya kak Jadi dengan adanya bukaan besar yang ada di depan rumah Akan membantu cahaya pagi hari masuk ke bagian dalam rumah Penampakannya adalah seperti ini Tepat di bagian atas dari taman yang ada di tengah-tengah rumah Akan ada bukaan jendela yang mengarah ke bagian ruangan tamu yang ada di belakangnya Begitu pula yang di lantai 2 Dengan ukuran jendela yang sama Ada bukaan besar lagi yang mengarah ke bagian ruangan keluarga di lantai 2 rumah kali ini Nah berlanjut dari bagian tengahnya kita akan bergeser lagi sekarang ke sisi kiri rumah Di bagian kiri rumah ini akan ada area karpot Dimana tepat di bagian atasnya Gede manfaatkan sebagai area roof teras di rumah kali ini Area roof terasnya ini keren banget loh kak Karena menghadap langsung ke arah matahari terbit Nanti kita lihat sama-sama Sekarang Gede mau kasih lihat dulu bagian karpot di rumah kali ini Yang Gede buat dengan ukuran 2,9 x 5 meter Karena sebenarnya panjang dari tanahnya ini adalah 8,9 ya kak Makanya bagian karpotnya Gede buat 2,9 x 5 meter Dimana di bagian belakangnya akan ada pintu masuk samping Yang langsung menuju ke bagian ruangan servis dan area musola yang ada di sebelahnya Itu adalah bukaan jendela yang dari arah musola ya kak Sedangkan yang di sebelah kiri 2 buah jendela kecil adalah bukaan yang dari arah ruangan tamunya Berlanjut lagi tepat di bagian samping dari karpot Akan ada area taman depan yang Gede buat dengan ukuran 3 x 1,5 meter Dimana area taman yang di tengah ini menghubungkan antara area karpot di sisi kiri Dengan area teras depan yang ada di sisi kanan rumah Seperti yang tadi Aganda Sista sudah lihat Akan ada pintu kecil yang membawa Aganda Sista langsung menuju ke bagian pintu utama rumah ini Untuk bagian terasnya sendiri Gede buat dengan ukuran 3 x 1,5 meter Dilengkapi dengan halaman kecil di bagian depannya Posisi terasnya ini naik 2 undakan ke ketinggian 40 cm dari jalan yang ada di depan ya kak Untuk ketinggian 40 cm ini tentu saja boleh diubah ya kak Disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan masing-masing Nah setelah kita melihat bagian terasnya Berarti sekarang saatnya Gede mengajak Aganda Sista untuk masuk Dan kita lihat bagian interiornya kak KGD untuk bagian interiornya aku maunya warna putih Warna abu-abu yang dominan di rumah kali ini ya Kira-kira begitu bunyi requestnya kak Maka itu sesaat Aganda Sista masuk Langsung diterima di ruangan tamu Yang penuh didominasi dengan warna putih Warna abu-abu dan sedikit sentuhan kayu di bagian meja sudut Dan juga bagian pintu masuknya tuh kak Tentu saja sentuhan kayu ini Untuk memberikan warna tersendiri Sehingga membuat ruangan tamunya tidak pucat Dari arah ruangan tamu ini Kalau kita melihat ke bagian belakang rumah Akan ada pintu lipat yang menuju ke bagian servis Seperti di video-video sebelumnya Di sebelah kirinya akan ada bukaan ke kamar tidur yang pertama Dan juga ada area tangga yang membawa Aganda Sista ke lantai 2 Dimana di bagian bawahnya Gede manfaatkan untuk area kamar mandi yang pertama Di rumah kali ini Sengaja Gede letakkan disini Agar apabila ada tamu yang membutuhkan ke kamar mandi Tidak jauh-jauh ke bagian belakang rumah Untuk area kamar mandinya sendiri Gede buat dengan ukuran 1,25 dikali 2 meter Untuk bagian dininya Gede kombinasikan antara pasangan keramik dan pasangan WPC ya kak Wood plastic composite Gede tapi belinya dimana Pastikan susah nyari barang seperti itu Nah ini di bagian bawah video Tepatnya di bagian deskripsinya Sudah Gede berikan link pembeliannya ya Supaya Aganda Sista gak susah mencari itemnya Berlanjut ke bagian berikutnya Kita akan melihat area kamar tidur yang pertama Yang Gede buat dengan ukuran 3 dikali 2,5 meter Dengan tetap mempertahankan konsep warna putih Warna abu-abu Dan sedikit sentuhan warna kayu Untuk memberikan aksen di bagian kamar tidur yang pertama ini Sementara untuk bukaannya Sudah cukup banyak Yang mengarah ke bagian ruangan makan Dan area cuci yang ada di bagian belakang Kamar tidur yang pertama ini Nah dari arah kamar tidur yang pertamanya ini Kita akan kembali dulu yukak Ke bagian ruangan duduk yang ada di lantai dasar ini Untuk siap-siap menuju ke bagian ruangan servis Yang ada di bagian belakang rumah ini Terpengaruh dengan beberapa video Gede sebelumnya Sobat Gede yang meminta ukuran ini Pengen banget kalau area ruangan duduk yang ada di lantai dasarnya Menyatu dengan area ruangan makan yang ada di bagian belakangnya Tentu saja syaratnya Area ruangan makannya harus tetap nyaman Karena ini panjangnya hanya 9 meter Dan inilah desain halaman belakang yang Gede buat hari ini Secara keseluruhan Area halaman belakangnya ini terbagi menjadi beberapa area Itu yang sedang agak nasi terlihat Adalah pintu akses yang dari arah garasi Kemudian tepat di bagian sampingnya Ada pintu geser menuju ke area musola Yang diikuti dengan area taman di bagian belakang kiri rumah Dengan memanfaatkan bentuk lahan yang tidak simetris tadi ya kak Sementara di arah sebaliknya Tepatnya di bagian samping dari area kabinet dapur Adalah area laundry di rumah kali ini Dan tentu saja di area belakang ini juga Akan ada area dapur dan area ruangan makan Yang Gede buat dengan total ukuran 3x4 meter Ukuran ini sudah cukup oke untuk menempatkan Satu buah meja makan di bagian tengahnya Tanpa mengganggu sirkulasi yang menuju ke bagian dapur di belakang Ataupun ke ruangan cuci Juga ke bagian musola ini Sekarang kita lihat juga bagian musolanya Untuk area musolanya Gede buat dengan total ukuran 2x2 meter Dengan diberikan akses pintu geser yang mengarah ke dalamnya Musola ini letaknya persis di bagian belakang karpot ya kak Seperti yang agak nasisnya lihat Selain ada bukaan yang menuju ke bagian karpot Ada juga bukaan yang mengarah ke bagian taman segitiga Yang ada di belakangnya Sekarang seperti biasa dari area musolanya Gede ingin kasih lihat taman yang ada di bagian belakang Yang tentunya agak nasisnya sudah paham Kenapa Gede buatkan taman di daerah sini Selain untuk memberikan kesan asri di bagian dapur dan ruangan makannya Tentu saja area taman ini Gede desain supaya agak nasisnya punya spot untuk mengambil air wudhu Dan tidak perlu jauh-jauh dari arah kamar mandi yang ada di bagian dalam rumah Nah dari arah sisi kiri rumah Kita akan pindah ke bagian sisi kanan rumah Ini Gede mau kasih lihat sirkulasinya Dari area musola kita akan lurus ke bagian belakang Lalu berbelok ke arah ruangan laundry Tanpa terganggu dan kita bisa bergerak bebas Karena ukuran dapurnya yang cukup besar tadi 3 x 4 meter Nah untuk ruangan dapur dan ruangan laundry yang ada di bagian belakang ini Di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi kaca yang bisa digeser-geser ya kak Jadi uap makanan bisa keluar Namun cucian pun bisa aman tidak kehujanan apabila agak nasisnya sedang pergi keluar rumah Untuk area laundrynya sendiri disini Gede buat dengan total ukuran 3 x 1,5 meter Nah itu ya kak Bukaan kanopi kaca yang bisa digeser yang ada di bagian atas dari dapur dan ruangan laundrynya Nah Gede kalau untuk kanopi gesernya beli dimana ya Agenda Sista bisa mencari tukang aluminium terdekat Nanti mereka akan datang ke rumah Mengukur lokasi Lalu mereka akan menghitung jumlah kebutuhan bahan dan ongkosnya Apabila sudah cocok akan mulai dikerjakan di workshop mereka Dan kalau sudah siap akan dipasang di lokasi Begitu bula jika agenda Sista menggunakan jendela-jendela aluminium ya Nah sekarang langsung aja kita lihat lantai 2 nya yuk kak Setelah kita melihat area-area yang bersifat publik di bagian lantai dasar Kita akan melihat area di lantai 2 yang lebih menunjang kebutuhan untuk penghuni rumah Ada 2 buah kamar tidur lagi di sebelah kiri kamera Juga ada ruangan duduk keluarga yang tepat berdampingan dengan area rooftop yang ada di sampingnya Untuk area ruangan keluarganya sendiri Gede buat dengan ukuran 3x4 meter Sudah dilengkapi dengan bukaan besar yang mengarah ke bagian depan dan samping kanannya Tepat di bagian belakang dari sofa Di salah satu sudut ruangan keluarga Gede berikan sebuah meja konsol lengkap dengan lukisan di bagian atasnya Untuk memberikan aksen di bagian ruangan keluarga ini Yang sedang agenda Sista lihat itu adalah pintu menuju ke kamar tidur yang kedua Dan pintu kamar mandi yang berada di tengah antara kamar tidur yang kedua Dan kamar tidur utama yang berada di bagian belakang dinding yang ada meja konsol ini Untuk kamar tidur yang keduanya sendiri Gede buat dengan ukuran 3x3 meter Sudah ada 2 buah bukaan yang mengarah ke bagian belakang rumah Seperti yang agenda Sista tahu Tadi untuk bagian lantai 2 nya ini Tidak Gede bangun semua sampai ke bagian belakang tanahnya Gede sisakan 1,5 meter Sehingga bisa ada 2 bukaan yang mengarah ke bagian belakang rumah Dari arah kamar tidur yang kedua ini Kita akan bergerak ke sampingnya Untuk melihat area kamar mandi di lantai 2 Yang menunjang kebutuhan penghuni yang ada di antai atas ini Untuk area kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 1,5x2 meter Lengkap dengan bukaannya mengarah juga ke bagian belakang rumah Untuk bagian dindingnya Kamar mandi di lantai 2 ini Gede hanya pasangkan keramik aja ya kak Namun apabila ingin menggunakan WPC Seperti di kamar mandi yang pertama Itu juga boleh Sementara untuk pintu showernya Agan dan Sista bisa pesen sekalian Di tukang yang mengerjakan kanopi geser Di bagian dapurnya tadi Berlanjut ke bagian berikutnya Tentu saja kita akan lihat Area kamar tidur utama Yang Gede desain spesial Mengikuti konsep interior dari rumah ini Yaitu banyak menggunakan warna putih Dan warna abu-abu Dengan penggunaan warna yang muda ini Membuat area kamar tidur utamanya Terkesan sangat luas Bersih dan nyaman ya kak Untuk bukaannya Seperti biasa Di bagian atas nakas ada dua Dan juga ada satu lagi bukaan Yang tepat berada di bagian samping Dari lemari bajunya Menuju ke bagian roof terasnya Kalau agak nasista Suka gak nih Kamar tidur utama Yang menggunakan warna putih Dan abu-abu ini Kalau Gede pribadi Suka banget nih kak Apalagi kalau ditambahkan Sedikit aksen warna-warna kayu Di bagian lemari baju Di bagian atas dari meja rias Dan meja tv-nya Jadi makin oke tuh kak Kamar tidur utamanya Nah setelah kita melihat Area kamar tidur utamanya Kita kembali dulu yuk kak Ke ruang duduk keluarga Untuk menuju ke bagian roof terasnya Kita sudah punya Ruangan keluarga yang nyaman Tentunya lebih keren lagi Kalau bisa berdampingan Dengan area roof teras Yang ada di sampingnya Jadi kalau ada acara keluarga Pintunya bisa dibuka Dan terciptalah Satu ruangan yang besar Tempat berkumpul Di bagian dalam Dan luar rumah Untuk area roof terasnya ini Gede desain dengan ukuran 2,9 x 3,5 meter Dimana posisinya Tepat di bagian atas Karpot Sobat gudang desain Yang meminta ukuran ini Menginginkan ada Satu buah sofa outdoor Berbentuk L Di bagian roof terasnya Maka itu Gede tata interiornya Seperti ini ya kak Dan Seperti yang agak nasibat lihat Area sofa ini Menghadap ke bagian depan rumah Tepatnya ke bagian timur Jadi Apabila di pagi hari Agandansista coba bayangin deh Sesaat agandansista Bangun dari tidur Dari arah kamar tidur utamanya Langsung bergerak Menuju ke bagian roof teras ini Duduk sambil menikmati Secangkir teh Menghadap ke arah matahari terbit Ditambah lagi Adanya suara kicauan burung Di sekeliling Pastinya Membuat agandansista semangat Untuk memulai hari Menjemput rejeki Yang sudah disiapkan Bagaimana nih kak Area roof terasnya Oke gak Nah setelah kita melihat Area roof terasnya Berarti keseluruhan ruangan Di desain rumah kali ini Sudah Gede jelaskan Semoga desain rumah Di lahan yang tidak simetris 9x9 ini Boleh memberikan manfaat Dan inspirasi Bagi para sobat gudang desain Khususnya yang sudah Meminta ukuran ini Jika berkenan Bantu like video ini ya kak Supaya video ini Bisa direkomendasikan Ke teman-teman yang lain Ini Gede juga Berikan video Ke desain rumah Yang lebarnya 9 dan 10 meter Siapa tau Ketemu desain yang cocok ya kak Akhir kata Gede mohon maaf Pastinya ada kekurangan Dalam penyampaian Sampai ketemu lagi kak Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax